Pernah gak sih, kamu mengendai mobil nih di jalan tol atau melewati jalan tol? Aku yakin, sebagian besar pasti pernah. Lalu, pernah terpikirkan gak sih sama kamu? Kira-kira, bagaimana ya proses pembangunan jalan tol ini sebelumnya? Siapa sih orang-orang yang ada di balik pembangunan jalan tol ini? Nah, kamu akan mendapatkan jawabannya di video ini. Sekarang, saat ini saya sedang berdiri di lokasi jalan tol, Cengkaren, Batu Caper, Puncirang. Pada saat saya membantu tim untuk di proyek pembangunan jalan tol ini, saya bekerja di bidang bioteknik. Dimana bidang ini adalah bidang yang menangani masalah tanah. Salah satunya adalah bagaimana jalan tol ini bisa dibangun seperti ini. Karena di bawah konstruksi ini ada timbunan ataupun ada konstruksi jalan tol yang di bawahnya ada pier ataupun jembatan. Dan yang saya lakukan adalah desain dari fondasi pier atau jembatan tersebut. Satu passion bagi saya menjadi seorang engineer untuk menyelesaikan proyek jalan tol ini dan juga ada proyek jalan tol lain, terutama pada saat pandemi COVID yang sudah kita jalani hampir dua tahun. Banyak keterbatasan dan banyak kendala juga yang kita lakukan, terutama pada saat ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk bisa menekan penyebaran COVID. Tetapi tetap semangat untuk bisa menyelesaikan desain harus ada di dalam diri saya. Oleh karena itu, saya mencoba untuk tetap mempunyai semangat bisa mencapai tujuan bersama tim. Oke, tadi kamu sudah menyaksikan bagaimana Kak Oci menjelaskan mengenai perkenalannya. Selanjutnya, akan ada kesulitan yang dialami Kak Oci sebagai engineer. Di sini nih, Kak Oci akan menjelaskannya dari sisi psikologi yang menulut... Siapa ya kira-kira? Tenang aja, kita akan menemukannya di video ini. Dalam keseharian, profesi saya sebagai seorang engineer dan juga berada di dalam satu tim untuk bisa menyelesaikan proyek desain di mana saat ini konstruksi jalan tol yang sedang saya hadapi. Terkadang ada tiga hal yang bisa kita dapatkan dan bisa kita temui. Menurut ahli Kovei, dengan teorinya yang ditemukan tahun 1989, ada tiga hal situasi yang bisa kita temui. Pertama, situasi di mana semua kondisi itu ada di dalam kendali kita. Kedua, situasi di mana kita dapat mengendalikan situasi tersebut, tetapi tidak sepenuhnya kita bisa mengendalikan. Dan yang ketiga, situasi di mana kita tak sekali tidak kita mengendalikan kondisi tersebut. Saya mencoba menganalogikan situasi tersebut dalam keseharian saya, terutama untuk pembangunan konstruksi jalan tol. Yang pertama tadi, situasi yang bisa ada di dalam kendali saya adalah saya harus bisa memanage waktu-waktu saya. Jam berapa saya harus mulai kegiatan saya, seperti saya harus membuat alarm bangun pagi, saya harus bisa mempersiapkan diri saya untuk siap ke lapangan, siap bersama tim untuk melakukan desain. Semua ada di dalam kendali saya. Untuk yang kedua, di mana ada keadaan yang tidak sepenuhnya bisa saya kendalikan. Yaitu di saat satu pekerjaan saya perlu mengalami diskusi yang panjang, dan harus dilakukan desain yang lain lagi. Karena tentunya, saya bekerja di dalam tim, sehingga saya memiliki tim leader. Pada saat tim leader ini tidak setuju dengan desain, dan kemudian dia sempat merasa tidak kuat, yang tersebut harus bisa saya terima. Adanya data-data dari lapangan yang saya perlukan untuk memperbaiki desain saya. Di dalam plan saya, data itu sudah siap, tapi ternyata data dari lapangan itu belum siap, ataupun belum dikerjakan sama sekali. Inilah kondisi di mana bisa saya analogikan dengan posisi saya sebagai engineer yang sedang melakukan desain. Untuk situasi ketiga, situasi di mana yang sama sekali tidak dapat saya kendalikan, yaitu bagaimana saya bisa membangun persepsi, ataupun membangun suatu pemikiran yang positif. Pada saat awal pembangunan posisi ini, tetapi contohnya, ada kondisi di mana lahan dari warga akan terkena dampak dan pembangunan jalan tol ini. Beberapa kejadian yang pernah saya alami, banyak yang mereka mempunyai persepsi masing-masing pada saat bahan ini, terkena dampak dari pembangunan jalan tol. Mengharapkan tetap ada sinergi yang baik antara pemerintah dengan warga, sehingga kontribusi warga dan juga kontribusi pemerintah bisa menghasilkan satu manfaat yang dapat dirasakan bersama-sama. Beberapa situasi inilah yang memang sehari-hari saya alami. Dan tetap kondisi pandemi dan COVID saat ini, itu menjadi satu pembelajaran, terutama bagi saya yang saat ini masih bekerja di lapangan. Persepsi saya pun tetap mengambil langkah-langkah yang baik, segala kesulitan tetap akan dikoordinasikan dan tentunya didiskusikan bersama. Semangat saya untuk bisa menyelesaikan desain pembangunan konstruksi jalan tol ini dapat tercapai. Wah, wah, makin seru aja nih, langsung aja. Di video terakhir ini, Kak Ochi akan bertemu dengan salah satu warga yang rumahnya terkena dampak pembangunan jalan tol. Akan ada cerita yang mungkin gak muncul di layar TV kamu tentang perspektif jalan tol. Kira-kira apa saja obrolannya menanti? Temukan jawabannya di video ini. Hai, sahabat-sahabat semuanya. Ochi di sini, di satu tempat, Desa Losari, Kecamatan Gerabat, Kabupaten Magelan. Sudah ada bersama Ochi, Mbak Maria yang akan bersama dengan kita ngobrol-ngobrol tentang kondisi di sekitar rumah Mbak Maria. Mbak Maria, ya, itu Ochi. Tenang banget, Ochi bisa kenal sama Mbak Maria. Ya, Alhamdulillah. Mbak Maria sudah tinggal di daerah sini berapa lama? Atau tidak serah, maka 22 tahun. Mbak, ada perbedaan gak, Mbak, setiap tahun ini ya? Karena dari 42 tahun, dua tahun terakhir ini, kita tuh mengalami pandemi COVID, Mbak. Ya. Gimana tuh, Mbak, ada seperti itu tuh pandemi COVID yang tiba-tiba sekarang ada di depan ini? Ya, sekarang nih kan burunya, ada COVID ini yang mengurangi, maksudnya, kekayaan ya agak sedih, tapi Alhamdulillah, tapi ada temanku, tiba-tiba dateng, katanya sih, mau ada proyek tol, dari rumah, dari Pak Riam, ada empat tim. Oh, jadi sekarang di teman-tiba di teman-teman, ada tim yang akan kerja di kue jalan tol, yang sama Alhamdulillah itu, mereka menginap di sini. Oh, di teman-teman. Oke, jadi Mbak nih, walaupun tiba-tiba dihadapkan dengan pandemi, tapi masih ada kebaikan yang Mbak terima, salah satunya jadi punya saudara-saudara ya Mbak. Ya, betul sekali. Oke, terus Mbak, apa sih yang ada di pemikiran Mbak nih? Tiba-tiba, maik jalan tol, terus di sini lah itu, itu gimana Mbak? Ya, perasaan saya, benar saya kenal nggak sih, kan gitu. Nah, anjay kata, oh, ini tim ini kerjanya, ada yang di lahan-lahan Mbak nggak sih sebenarnya? Ada Mbak, ada. Di mana yang? Di segera sana. Lantas. Oh, di apa, kebun gitu. Itu kebun apa Mbak? Kebun kopi. Oh, kebun kopi. Iya, 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 iya Mbak. Ya, waktu Oci datang, Oci udah langsung disubuhi segeras kopi. Asli dan salah satunya. Jadi gimana Mbak? Balik lati ke tadi. Terus, tak, wow. Tiang tadi Mbak, jadi andai-andai. Macamnya kenal nggak? Kalap. Ya, iya, semuanya. Cepat boleh lupa. Jangan tinggal. Macu. Selamat. Sukses selamat. Sukses selamat, Duh. Amin. Terima kasih Mbak. Nah, intinya ya, sebagai warga, kita degas. Itu pemerintah, tapi takut. Ya, ada tidaknya, tapi kita sebagai warga, ya kita ikuti. Baiknya gitu ya Mbak. Tapi, wajah-wajah, ya Mbak, tenang, tekan. Jadi, Oci itu juga kerja di masa pandemi ini. Itu juga tantangan buat Oci. Tapi, Oci itu juga bisa ketemu dengan orang-orang yang bilang semangat, Oci, untuk bisa menyelesaikan proyek. Karena ternyata dari lingkungan yang kita temui. Salah satunya keluarga Mbak Maria. Dimana kami, Tim, diterima di sini dengan baik sehingga kami tetap bisa bekerja dengan hati. Eh, makanya kamu casepat ini bisa berapa-apa. Terima kasih, Sobat Ceria. Oci pamit. Dadah. 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 Terlintas kata virus membahayakan dan perlu dibasmi. Tetapi saat mendengar virus need of achievement dari seorang profesor yang menggeluti bidang geoteknik menjadikan suatu semangat untuk mencapai target. Kecintaan terhadap ilmu dan profesi menjadi satu kebanggaan. Bidang ilmu geoteknik dari jurusan teknik sipil yang saya dalami, saya harapkan dapat menghasilkan kebaikan dan juga berguna untuk suatu desain terutama di bidang ilmu geoteknik. bagaimana saat mendengar virus need of achievement. Kunci utamanya adalah kita harus mau belajar bersikap kritis, berkolaborasi, menghadapi semua tantangan dan melakukan inovasi. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan prestasi dari pengetahuan yang kita dapat sebagai dasar untuk mengerjakan sesuatu sehingga achievement itu akan didapatkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.